ini luasnya pisaran 4 hektaran mas 4 hektaran mas? 4 hektaran? waduh kalau breeding ini kenapa mas? kalau dibuat umbarannya kenapa mas? itu memudahkan betina kawin mas kalau kemarin pakai breeding itu betina 9 ekor 1 ekor jantan itu itu kemarin harga ada yang 15 juta ada mas ada yang diatasnya ada harganya tergantung jenis nanti mas kebanyakan petani kalau disini kebanyakan milik cross-excel cross-excel kan sekarang harganya agak mahal dari setan dari 2.500.000 sampai 3 juta kalau cross-excel kalau cross lokal biasa itu setannya harga itu 2 jutaan kalau cross lokal ini kayak durper ini ada durper juga mas oh ini ada durper harganya berapa mas? harganya berapa mas? kalau ini baru keluar umur 3 bulan mas kalau blackhead gini berapa ini mas? kalau kayak gini ini per kilonya itu 120 mas 120 ya? per kilonya kalau yang kandang umbaran-umbaran ini buat apa ini mas? kalau ini buat breeding mungkin bisa lihat mas ini yang kandang umbaran ini stiff keinar click kalau ini pejantanya pakai apa ini mas? kalau ini pejantanya pakai dogar mas kalau indonya ini campur ada yang lokal ada yang crossing ada Dumba garu juga ada ini satu gini berapa betina ini Mas kalau dogar tuh dua 19 betina satu jantan tempat Mas pejantannya mana Mas ini ini penjantannya ini Mas Oh yang ini ada tandunya Oh dogar itu ini ya Mas silahkan sama dorit dorit kalau yang sebelahnya ini Mas ini sama ini sama Mas Oh sama kalau yang durper full blood itu kalau ada di sana Mas kalau ada di umberat sebelah sana mungkin bisa lihat ini Mas gumbu Mas ini total lebarnya berapa ini Mas luasnya ini ini luasnya pisaran 4 hektaran Mas 4 hektaran Mas gila Oke lanjut Mas kalau disini nih breeding khusus Merino Mas disini Oh yang ini khusus Merino khusus Merino yang sini kalau breeding ini kenapa Mas kok dibuat umbaran ini kenapa Mas itu memudahkan betina kawin Mas itu induknya lebih sejahtera kalau pas kau pas induknya bunting itu lebih sehat Oh berarti ngaruh ya Mas di ngaruh kandang ini satu gini pejantannya berapa ini Mas kalau ini dua ekor Mas oh dua ekor mas dua ekor oh ini betinanya berapa ini Mas ini betinanya disini ada 65 65 hektar 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 itu jentan dua ekor Mas oke nah kandang ini Mas ini kok diluar ini kenapa ini Mas ini dari kecil sudah dipisah sama induknya Mas ini Mas kenapa Mas kok dipisah ini ini induknya sudah nggak open Mas yang ini berarti ini di dot sendiri itu Mas dikasih Dari kasih susu sapi loh susu sapi jadi kayak gini kan bahagia nih S back jalan jalan nyuruh nyuruh berarti ini anaknya sapi ya anaknya sapi yang itu juga Mas yang kalau itu dari kandang sini Mas yang itu itu ada babu nya kalau yang itu oh ada babu kalau ini pun jantannya Dagar yang ini wah sama kayak yang yai sama Mas ini kalau ini betinanya berapa ini mas kalau ini betinanya 50 ekor 50 ekor pejantannya dua ekor dua ekor kalau efektifnya itu berapa Mas apa itu udah efektif Mas itu kalau dorper itu pampu itu 30 mas 30 ya 30 ekor berarti satu pejantan itu bisa 30 betina di 30 nya bisa kalau dorper kalau domba biasa itu itu 10 10 9 ekor betina satu jantan nah Mas ini untuk perawatan domba ini sulit gak Mas kalau perawatan domba itu yang sulit itu pertama Mas pertama datang dari pasar itu kan masih di ruput lalu lalu di sampai sini tuh langsung konsentrat itu butuh adaptasi agak lama masih berapa minggu Mas kalau adaptasi itu kisaran tiga sampai 4 hari Mas itu butuh perawatan dari dari penginjakan obat cacing obat-obat itu harus rutin Mas kalau baru datang jadi kalau malu sini itu berarti domba nya sudah disertai-terai kan lagi Mas ya iiii steril Mas nah ini tadi untuk total populasinya ada berapa ini Mas untuk domba ini kalau semua ini 1200 ekor 1200 ekor dari 1200 ekor itu membutuhkan kalau di sini tuh karyawannya ada berapa ini Mas kalau di bagian domba itu ada lima orang Mas oh lima orang itu tugasnya apa aja nih Mas kalau di sini tugasnya itu pagi itu ngasih pakan Mas jam 9 itu ngecek domba kalau ada domba sakit langsung diobatin kalau siangnya itu pemotongan kuku sama bulu jam 4 itu ngasih pakan lagi jam selesai ngasih pakan langsung istirahat Mas nanti malam itu ngontrol kandang lagi oh malam ngontrol kandang lagi kalau pakan itu cuma dua kali pagi sama sore nah ini Mas tips untuk merawat domba ini gimana nih Mas kalau itu Mas biasanya kalau domba sakit itu Mas kerehatan Mas kalau dari segi fisik itu biasanya domba itu gak sama kayak lain kalau lainnya makan itu biasanya kalau domba sakit itu tidur gak mau makan biasanya kalau lihat dari fisik itu kupingnya turun muka itu agak anu agak pucat Mas kalau domba itu untuk pengobatan ini sulit gak Mas kalau pengobatan itu kalau sudah terbiasa enak Mas kalau pengobatan kalau yang sulit itu cuma kayak kembung kan itu butuh trokar Mas trokar itu agak sulit trokar itu? di anu Mas ditusuk di bagian perut oh kalau penyakit yang sering keluar itu apa Mas ya? kalau dari pasar itu yang sering keluar itu biasanya ORF ORF, sakit mata, biasanya kembung gitu Mas buat teman-teman asbanas kalau pengen mencari domba yang berkualitas tempatnya di kandang kami, Gumbu Mas Mutifam langsung hubungi nomor kami 087-812-195-738 Banas, jaya, jaya, jaya Jaya, 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 jaya collage di